Intro Halo other people, kembali lagi di Darth Adidas Fan dalam program Trainer Review Intro Nah, kali ini gue mau cerita tentang Adidas Aten, atau lebih tepatnya Japanese Aten Sebelum mulai review sepatunya, gue mau cerita sedikit ya, sejarahnya Jadi, Adidas Aten itu pertama kali dirilis tahun 1968 Dalam rangka mengambil momen Olimpiade 1968 di Mesiko Nama Aten sendiri diambil dari nama ibu kota Yunani, atau yang dalam bahasa Indonesia kita sebut Athena Athena sendiri merupakan kota tuan rumah, di mana Olimpiade pertama kali diselenggarakan di tahun 1896 Oh iya, kota menarik kalau Adidas Aten ini merupakan hasil modifikasi dari Adidas Jaguar Yang lebih dulu rilis di tahun 1967 Nah, jadi konsep warnanya sama nih dari people ya, warna biru, strip putih, pakai sweat Hanya saja namanya berubah dari Jaguar ke Aten Nanti deh kita bahas terpisah mengenai Adidas Aten, soalnya banyak banget varian dari Adidas Aten Nah, kita fokus dulu di Japanese Aten ya Kemunculan pertama kali Adidas Aten Made in Japan itu diproduksi antara tahun 1977 sampai 1981 Di bawah lisensi Kanematsu Sport Bentuknya hampir mirip dengan yang versi Jemannya ya Hanya saja perbedaan sedikit tongnya yang pakai sweat leather dan ada woven labelnya Masuk ke tahun 80-an, di mana Descente melanjutkan estafet Kanematsu Sport sebagai pemegang lisensi Adidas di Jepang Descente pun tak menyanyiakan kesempatan ini dengan bereksperimen di beberapa sepatu Adidas Salah satunya Adidas Aten Adidas Aten yang identik warna biru strip putih kali ini mendapat penyegaran warna baru Khususnya buat pasar Jepang, nggak tanggung-tanggung Descente memproduksi 5 warna baru Adidas Aten antara tahun 1990 sampai 1992 Gue bahas yang ini dulu The People ya Karena ini rilis terlebih dulu di Oktober tahun 2021 Ini sebelum ini gue lihat boxnya sih, biasa banget The People ya Box Adidas original warna biru, model buka tutup ke samping Di depan ada EVC label, gendernya men, seri sepatunya Aten, size 8 UK atau 42 Artikel nomornya H01812 made in Vietnam Nah ini warna yang hitam kuning Jadi Aten yang ini agak berbeda dengan Aten OG nih The People Jadi kalau Aten yang OG kan pakai Odenwald Soul Alias Soul yang mirip kayak Malmo, kayak Brussel, kayak Adidas Bern Nah Aten yang ini pakai Trezone Soul alias Soul yang kayak Samba Jadi ini Aten referensinya ke Adidas Aten made in Austria di tahun 1979 Nah kebetulan kita punya nih The People Arsip ya Ini Arsip Adidas Aten tahun 1979 made in Austria Itu pakai Trezone Soul alias Soul yang mirip kayak Samba Untuk Upper-nya ini mayoritas Sweat Dari Quarter, Two Cap, Eiste sama Tongnya Sementara kalau untuk yang Austria Tongnya ini pakai Dimple Tong alias Tong yang bolong-bolong Terus juga di Eiste-nya kalau yang Austria ini pakai Synthetic Lanjut dekorasi di sini ada tulisan Aten di Quarter Ini pakai Transfer Paper dari People ya Terus di bagian Tong sini ada Woven Label Kalau yang di Austria ini nggak ada Dia langsung disablon ke Tongnya Terus di bagian Stripes-nya ini materialnya Synthetic Leather Terus di Hilltap-nya juga Synthetic Leather Ada dekorasi Sablon Adidas Sama kayak yang versi Vintage-nya Nah di versi Vintage ini ada Hilltap kecil di sini Sementara di versi yang Japanese-nya ini nggak ada Langsung Stitch baliknya ya Lanjut ke bagian Leaning Nah ini di Leaning-nya ini materialnya Synthetic Leather Agak kurang lihat People ya Seharusnya materialnya Leather ya Terus ada tulisan City Series 2021 Pakai Angka Romawi Di Quarter Leaning-nya nggak ada Nggak ada Quarter Leaning Tapi ada Fem Leaning di bagian depan nih Bagian dalam di bagian depan Ini fungsinya tujuannya untuk Agar bagian shape disininya ini tetep kokoh Biar nggak melewat gitu Jadi harus ada Fem Leaning Terus juga biar kaki tuh nyaman gitu Ada Fem Leaning-nya Di bagian Insole Ini materialnya ini mesh Pakai foam juga Terus ada tulisan Adidas Nyamping gitu miring-miring Terus ada Tong Leaning juga Tong Leaning-nya ini materialnya Tricot dipakai foam Terus ada size label yang ditempel Size 8 UK atau 42 Map in Vietnam Dengan artikel number H01812 Untuk lesosnya ini materialnya Polyester Dead People ya Tapi nggak cuma warna hitam ada Additional juga warna kuningnya Bagian bottom lanjut Ini bagian bottomnya ini mirip Kayak yang versi Austria Dead People ya Yang versi Austria Mirip kan Dead People Pakai 3-Zone Souls Terus di bagian hang tag disini Ada tulisan Aten T42 atau 8 UK Artikel numbernya H01812 Dan disini ada Dermary Tech Yang lumayan gede nih Dead People Materialnya suede Jadi suede yang dipotong Jadi suede-nya ini sama kayak Suede upper Jadi ada instruksi Kalau suede ini memungkinkan Untuk berubah warna gitu Lanjut Dead People Sepatu berikutnya Ini yang rilisan Agustus Tahun 2022 Boxnya biasa banget Dermary Tech ya Sama kayak yang tadi Warna biru Strip putih Terus ada tulisan Aten Size-nya 8,5 Atau 4,2, 2, per 3 Kalau yang satu lagi Sama size-nya 8,5 Atau 4,2, 2, per 3 Kita buka sepatunya Nah ini sepatunya Dead People Sama kayak yang hitam tadi Tapi ini ada Sedikit perbedaan gitu Nanti gue jelasin Nah kita bahas detail sepatunya ini Mayoritas suede Terutama untuk di Quarter Two cap Sama tongnya Tapi di tongnya ada sedikit perbedaan Dead People Sama yang hitam nih Terutama di labelnya Atau di tong label Nah kalau tong label yang hitam ini Kotaknya jahit di tengah Kalau yang ini Jahit di bagian atas Dan membalik ke belakang Nah ada perbedaan lagi Dead People Jadi di Quarter logonya Atau dekorasinya Kalau yang hitam ini ada tulisan Aten Kalau yang merah ini Atau yang model-model yang berikutnya nanti Nggak ada tulisan Aten Terus Masuk ke bagian lining Atau color lining Ini materialnya Sintetik Nah perbedaan lagi Di color liningnya ini Sama yang hitam ini Yang hitam ini Ada tulisan City Series Sementara kalau untuk yang Merah ini Dan model-model berikutnya Nanti nggak ada tulisan City Series Gitu Dead People Terus yang lainnya sama Dead People ya Nggak pake Quarter lining Baik yang biru maupun yang merah Tapi ada Fem liningnya gitu Baik yang biru maupun yang merah Terus ada Tong lining juga Materialnya tricot Tapi size labelnya Nggak ditempel di Tong lining kayak yang hitam Jadi size labelnya ini Ditempel di Color lining Lanjut ke bagian bottom Bottomnya juga Sama modelnya Ini model yang Three Zone Souls Sama kayak yang Aten Made in Austria Terus Di sini ada hang tag lagi Dead People Hang tagnya Standar ya Adidas Aten Untuk yang merah Artikel numbernya GY4307 Nah sepatu ini Nah sepatu ini Sama Dead People Sama Dead People Mayoritas sweat Dari quarter Two box AST Sama tongnya Nah terus Open label Di tongnya juga Membalik Dead People ya Dari depan ke belakang Terus nggak ada Quarter logo Atau nama di Quarternya Sama kayak yang dua model tadi Bagian stripsnya ini Sama-sama Sintetik Terus ke bagian Hilltapnya juga Sama-sama sintetik Ada dekorasi Sablon logo Logo Adidas Di talinya ini Materialnya Keduanya Polyester Sama-sama Polyester Lanjut ke bagian Lining Color liningnya Sama-sama Sintetik Tapi nggak ada tulisan CT series Kayak warna hitamnya Terus Nggak pake Color lining juga Untuk keduanya Tapi pake Fame lining Di keduanya nih Di depan Bagian depan Materialnya tekstil Insole nya Materialnya mesh Ada dekorasi Logo Adidas Lanjut ke bagian Bottom Bagian bottomnya Ini sama ya Three zone sole Atau sole Yang biasa dipake Samba Ada Yang ini warna hijaunya Sama dengan Stripes nya Yang ini warna Warna kuning Atau warna Citron Sama kayak Stripes sama Hilltap nya Terus ada Hang tag GY4306 Untuk yang merah Untuk yang ungu GW1398 Untuk size labelnya Sama ya Kayak yang dua model sebelumnya Jadi ditempel Di kolar lining Bukan di tong lining Kayak di warna hitamnya Gitu Jadi kesimpulannya Adidas Aten ini Berbeda dengan Aten OG ya Dari people Ini Aten nya mirip Dengan Aten Austria Yang diproduksi Tahun 1979 Kayak yang ini Yang pake Three zone sole Atau sole Yang biasa dipake Di Adidas Samba Terus yang ini Rilis dulu Di Oktober 2021 Nah berikutnya lagi Di Agustus 2022 Nah ini di September 2022 Terus perbedaannya Antara yang warna-warni Dengan yang hitam Itu tadi Di tong nya Ada label kotak Sementara kalau yang warna-warni Ini tong nya Panjang melipat ke belakang Terus warna hitam ini Ada tulisan Aten Di dekorasi Di quarter nya Kalau untuk yang warna-warni Nggak ada tulisan Aten Terus perbedaan di Color Lining Kalau untuk yang hitam ini Ada City Series Untuk yang warna-warni Ini nggak ada Terus size label nya Kalau untuk yang hitam ini Nempel di tong lining Sementara yang warna-warni Ini nempel di Color Lining Gitu Sampai jumpa lagi Di Trainer Review Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax